Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Milan. Kedis kredis disini, bertemu lagi di channel menelokopini amatir dan update berita singkat semua tentang AC Milan. Bagi sobat Milan yang mau subscribe, alangkah baiknya di klik dulu tombol subscribe-nya. Yuk sama-sama kita bangunin rasa tidur untuk menuju Liga Champion. And always, sempre Milan. Pada episode kali ini, saya ingin sedikit berbagi mengenai perkembangan proyek AC Milan untuk masa depan. Media sempre Milan beberapa waktu yang lalu berhasil mewawancarai Chief Communication Officer AC Milan yang baru. Sosok yang dimaksud adalah Pierre Delato Verzelon. Mr. Verzelon sendiri ditujuk AC Milan baru-baru ini dengan tujuan untuk meningkatkan eksposur brand AC Milan itu sendiri di kancah global. Dikutip oleh sempre Milan mengenai apa yang dikerjakan oleh Mr. Verzelon dalam setiap harinya, ofisnya adalah kunci untuk mendorong pencapaian tujuan klub dengan memperluas kesadaran publik dan stakeholder tentang apa yang ditekukan oleh AC Milan dengan membuat dan menyampaikan pesan dan rencana komunikasi strategis global untuk meningkatkan persepsi publik serta melindungi reputasi klub. Kalau menurut saya pribadi, mungkin simpelnya seperti public relation dan komunikasi hubungan stakeholder-stakeholder AC Milan itu sendiri. Pergerakan Mr. Verzelon selama ini juga terbilang cukup bagus. Fans-fans AC Milan banyak yang tertarik dengan pencapaian klub di luar lapangan, seperti kemitraan dengan Apple Music, lalu juga dengan Google. Pergerakan ini terbilang sangat inovatif. Dan menurut Mr. Verzelon sendiri, setelah ditanya oleh sempre Milan tentang apa pemikiran dibalik semua ini, dia yang menjawab apabila sepak bola akan terus berkembang. Dan setiap klub akan mencari cara baru untuk meningkatkan ikatan emosional mereka dengan para pendukung. Inisiatif pembangunan brand AC Milan sendiri selalu diperlukan, khususnya dalam platform-platform digital yang banyak digunakan oleh generasi muda sekarang. Dan ini terbukti meningkat dengan sangat signifikan, terutama di negara-negara internasional dengan pasar yang berkembang. Ini semua tidak lepas dengan visi dan misi yang berorientasi pada masa depan, yakni menghubungkan ekositas brand ikonik AC Milan itu sendiri dengan minat para fans generasi muda. Kami memutuskan untuk mengambil langkah dan mendorong tren lintas budaya baru melalui inovasi dan kreatifitas. Mungkin secara khususnya bermitra dengan trognation. Langkah ini diambil untuk meningkatkan visibilitas brand AC Milan itu sendiri di tingkat internasional dan di antara komunitas muda yang menjadi trendsetter. Sejarah legendaris AC Milan itu sendiri harus dibihara untuk depannya. Kami ingin mengejar konsep sepak bola kontemporer, modern, dan progresif dengan membangun brand dan komunikasi yang sejalan dengan tradisi dan sejarah AC Milan itu sendiri untuk ke depannya. Untuk kesimpulannya sendiri mengenai visi klub dan ke depannya, menurut Mr. Verselom adalah AC Milan di atas segalanya. Kepentingan klub berada di atas kepentingan pribadi. Langkah-langkah akan terus diambil dan ditempuh untuk mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi kebesaran AC Milan. Untuk selanjutnya, ada berita sedikit mengenai rumor transfer pemain. Dilansir oleh portal media Spanyol, VHS.net. Ditulis jika lo AC Milan sudah siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemain sahib mereka, Samuel Castilejo, setelah 2 tahun menjalin kontrak. Awal musim tidak mudah bagi Castilejo dan dia telah berjuang dengan cedera. Tetapi, dibandingkan dengan pemain-pemain seperti Rafael Leão, Ante Rebic, Hakan Calanoli, Alexis Seilemaker, dan Brian Bias, akan adil untuk mengatakan bahwa pemain berdaerah Spanyol itu terlihat kalah bersaing dalam mempertahankan posisinya di squad pilihan Pioli. VHS.net menulis di kalau Sabu, kemungkinan besar akan kembali berlabuh ke La Liga. Ditulis juga kalau Atletico Madrid dan Sevilla sudah siap untuk mengeluarkan tawaran untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Untuk penggantinya, manajemen AC Milan akan mencoba mendatangkan Florian Tauvin dari Marseille pada bulan Januari nanti. Namun, untuk sementara ini masih bernegosiasi di masalah gaji pemain. Tauvin sendiri dikabarkan meminta gaji sebesar 5 juta euro semusim. Lalu, ada berita sedikit aneh dari Itali. Ikuti oleh Senteri Milan, Il Giorno, media asli Itali, menulis di kalau Ericsson siap menyeberang dari kubu Inter ke kubu AC Milan. Akibat dari proses negosiasi pembaruan kontrak Hakan Calanoli yang rumit, pihak manajemen AC Milan bersiap untuk mendatangkan sang pemain dengan banderol yang murah, yakni sebesar 12 juta euro. Hakan Calanoli sendiri saat ini dikabarkan meminta gaji kurang lebih 5-6 juta euro per musim untuk ke depannya. Selain Ericsson, AC Milan juga tertarik untuk mendatangkan Dominic Sloboslai dari Red Bull Salzburg. Dituit oleh Daniel Longo baru-baru ini, jikalau sang pemain tertarik dengan proyek AC Milan itu sendiri, sang pemain mempunyai rilis clause sebesar 25 juta euro. Dan AC Milan dikabarkan sudah menghubungi agen dan klub dari Sloboslai untuk menjalin kontak. Untuk barisan pertahanan, di Januari nanti menulis Gazeta, AC Milan mencoba mendatangkan Ozan Kabak dari Schalke serta Matteo Lovato dari Helas Verona sebagai alternatif. Gazeta menulis kedua klub tersebut bersedia melepas pemainnya dengan banderol 20-25 juta euro. Ini hanya sekedar rumor. Untuk masalah siapa-siapanya yang akan didatangkan AC Milan itu sendiri biar manajemen yang mengurus nantinya. Namun, pendapat saya pribadi, memang wajib adanya untuk AC Milan mendatangkan paling tidak satu orang senterbeka lagi, secepatnya. Lalu, ada juga sedikit berita mengenai perpanjangan kontrak Jijio Donnarumma. Dilansir oleh Milan News IT beberapa waktu lalu, perpanjangan kontrak Jijio hanya tinggal menunggu masalah waktu saja. Rayola saat ini sedang menyusun rincian, masalah metode pembayaran, klausur pelepasan, dan bonus individu. Sang agen diberitakan baru-baru ini telah berada di kota Milan untuk bertemu dengan pihak manajemen dan membahas mengenai tawaran dan permintaan dari kedua belah pihak. Dan nampaknya akan terjadi perpanjangan sampai tahun 2024 mendatang bagi Jijio. Kontraknya sendiri diberitakan oleh Milan News IT akan ditandatangani pada waktu menantang nanti. Dengan ngaji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada pertemuan sebelumnya. Kalau menurut portal media Klausio Mercato, akan ada lagi pertemuan selanjutnya pada saat dia ada pertandingan tim nasional. Namun Maldini dan Masara siap menawarkan gaji sebesar 8 juta euro bagi donar rumah. Rayola meminta sebesar 10 juta euro. Vito Angel juga sedikit menambahkan. Di halaman Twitter pribadinya, dia menulis, Jikalau saat ini AC Milan bukan hanya sedang mengerjakan pembaharuan kontrak donar rumah saja dengan Rayola. Namun, Zlatan Ibrahimovic juga turut dibicarakan untuk masalah pembaharuan kontraknya yang akan habis juga pada musim panas tahun depan. Berbeda dengan Antonio donar rumah, AC Milan tidak akan memperbaharui kontrak kakak dari Jijio donar rumah ini di masa depan nanti. Oke, sampai disini saja untuk episode kali ini. Saran dan kritik bisa ditinggalin di kolom komen. Terima kasih sudah menonton dan dengarkan video amat ini saya ini. Sebagai penutup, Jangan kebangsaan and always forza Milan. Jangan kebangsaan